Pembunuhan sadis mayat yang dikubur di kandang kambing. Tepatnya ini Polres Temanggung, Jawa Tengah berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan juga pencurian. Pelaku diketahui merupakan tetangga korban dan mayat pembunuhan sempat dikubur di kandang kambing. Pemirsa inilah video penangkapan pelaku pembunuhan berinisial AMS. Warga desa Kentengsari Candi Roto, Temanggung. Pelaku yang panik sempat kabur selama dua hari yang sebelumnya akhirnya ditangkap tim reskrim Polres Temanggung. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya palu untuk menghabisi korban. Polisi juga menyita sebuah cangkul yang digunakan untuk mengubur korban di tumpukan pukum kekandang kambing. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat mengatakan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban karena kepergok saat akan mencuri. Sempat terjadi perkelahian antara keduanya yang akhirnya korban meninggal karena pukulan palu di kepala sebanyak tiga kali dan bagian leher. Setelah mengetahui korban yang terjatuh sudah tidak bernyawa, pelaku panik dan mengubur korban di dalam kandang kambing. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tindak pidana pembunuhan subsidiar pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selamatkan melakukan pencurian, jadi motifnya memang murni, awalnya adalah melakukan pencurian. Kemudian pada saat waktu pelaku masuk ke kandang kambing, kemudian korban ini mengetahui bahwa ada seseorang yang datang dan masuk ke kandang kambing. Pelaku kemudian memukul korban dengan menggunakan palu sebanyak tiga kali ke arah kepala dan kemudian setelah itu korban terjatuh di kandang kambing tersebut dan pelaku panas saat waktu itu panik dan meninggalkan korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!